Beberapa perusahaan jasa pengiriman di Batam, Kuplawan Riau, pengiriman barang atau paket keluar Batam meningkat jelang Lebaran Idul Fitri 2018 ini. Peningkatan jumlah tersebut diperkirakan rata-rata mencapai 28 persen. Salah satunya suasana yang tampak di kantor pos Batam hingga hari ini pada Kamis 31 Mei 2018. Pengiriman paket atau barang mencapai 9.000 paket per hari atau 12 hingga 14 ton per hari. Sementara pada hari biasa pengiriman rata-rata hanya sebanyak 7.000 paket per hari atau 8 hingga 9 ton per harinya. Kepala Kantor PT. Pos Indonesia Cabang Batam, Masni Gardenia Augusta, mengatakan dalam menghadapi kenaikan jumlah pengiriman ini, pihak PT. Pos Indonesia telah melaksanakan penambahan pelayanan agar titipan paket milik masyarakat yang menggunakan jasa pos tidak mengalami kendala dan barang cepat sampai tujuan. Selama bulan Ramadan ini kantor pos menambah jam pelayanan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pada hari biasa, pelayanan dibuka hanya sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selain itu, proses pengumpulan barang dari kantor cabang dan agen pos di seluruh wilayah Batam mengalami perubahan total. Di antaranya dengan penambahan armada, paket yang dititipkan lewat kantor pos sekitar 30 persennya dikirim ke wilayah pos regional 2, yaitu Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau sendiri. Sebagian besar barang berupa titipan belanja online serta barang titipan untuk keluarga. Alhamdulillah peningkatan yang kita dapat cukup bagus. Selama beberapa waktu kita sudah coba memperbaiki pola operasional, memperbaiki flow kerja, dan sekarang Alhamdulillah kita sudah mulai terlihat hasilnya. Kalau in average, hari-hari biasa itu sekitar 7 ribuan item per hari. Sekarang sudah di sekitar 9 ribuan, jadi sekitar 28 persen. Kita punya 25, 25 kantor cabang, dan 98 agen pos. Jam layanan kami perpanjang, dan pola operasi kami ubah total, sehingga perputaran kiriman bisa jauh lebih cepat. Biasanya sampai jam 18, sekarang sampai jam 20. PT. POS Indonesia telah berkomitmen untuk terus-menerus melakukan perbaikan pelayanan secara maksimal, agar kebutuhan masyarakat untuk menitipkan pengiriman barangnya bisa aman dan cepat sampai tujuan. Untuk wilayah Batam, hingga saat ini PT. POS Indonesia sudah melakukan pelayanan di 25 kantor cabang, ditambah sebanyak 98 agen yang tersebar di hampir setiap kawasan pemukiman. Selain peningkatan pelayanan jelang lebaran ini, kantor POS Batam juga melakukan program mudik bareng POS, di mana masyarakat saat pulang ke kampung halamannya, semua bareng bawaannya akan aman dititipkan melalui POS. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Terima kasih telah menonton!